Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jawa Timur sepanjang tahun 2023 sebanyak 194.367 orang. BPS juga mencatat terdapat 200 juta lebih perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang tahun 2023 di Jawa Timur. Ada pun target untuk tahun 2024, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa tidak mematok jumlah kunjungan wisatawan. Namun ia lebih menekankan agar wisatawan betah tinggal lebih lama di wilayah Jawa Timur serta memperluas pergerakannya. Hal ini pula yang ditekankan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur pada Rabu malam 7 Februari di Surabaya. Gubernur Kofifah menilai percuma jumlah kunjungan wisatawan meningkat jika perjalanannya hanya berputar di lokasi wisata yang sama setiap tahun. Kofifah menyebutkan target wisatawan ke Jawa Timur akan mengikuti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemen Parekraf. Kofifah menyebutkan targetnya dari KEN nanti, KEN Karisma Event Nasional Kemen Parekraf. Mereka yang akan menghidung. Seperti yang diberkau sampaikan bahwa nantinya di Jawa Timur jangan sehari tinggalnya. Itu dilihat dari pergerakan, bukan hanya jumlah wisatawan. Jadi kalau wisatawan yang datang lebih banyak tapi pergerakannya hanya itu-itu saja. Ya, percuma maka dari itu Bapak Ibu yang ada di disuruh park ini sama-sama dengan seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur itu menunggu kembangkan desa wisata. Agar wisatawan yang berkunjung tinggal lebih lama, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggerakkan terbentuknya desa-desa wisata dengan memberdayakan masyarakat setempat. Diakini, dampaknya tidak hanya memperluas pergerakan wisatawan, namun juga meningkatkan perekonomian masyarakat di desa wisata dan desa-desa lain di sekitar desa wisata tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih.